Intro Awalnya dia tuh gejalannya pencingnya darah Terus saya bawa ke rumah sakit Dirawat di IGD selama 5 hari Ternyata di CT scan ada tumor di ginjarnya Dan pihak dari rumah sakit itu Untuk ngasih kita untuk tunjukkan ke rumah sakit Cipto Terima kasih Perkenalkan, nama saya Melia, ibu kandunya Syabila. Saya tinggal di Jalan Singur Bino 6, Kota Bekasi, Jatirangga. Awalnya dia tuh gejalannya pencingnya darah. Terus saya bawa ke rumah sakit, dirawat di IGD selama 5 hari. Ternyata di CT scan ada tumor di ginjalnya. Dan pihak dari rumah sakit itu untuk ngasih kita untuk tunjukkan ke rumah sakit Cipto. Karena di sana alatnya lebih lengkap. Dan harus pengangkatan tumornya dan ginjalnya sekaligus. Dan sekarang sudah diangkat tumor sama ginjal kanannya dan masih menjalani kemoterapi sampai 62 siklus. Kalau untuk biaya kayak kemoterapi dan kita kontrol ke rumah sakit Cipto nya itu ditanggung BPJS. Cuma karena untuk transportasinya, kesanannya, terus untuk makan, segala macam itu nggak ditanggung BPJS. Jadi saya juga nyari sendiri sampai motor sampai dijual buat biaya pengobatan. Selain biaya kendalanya sih kan suami saya kan harus kerja kan. Jadi saya tuh harus sendiri untuk biasa dia kemoterapi saya bawa sendiri. Kadang saya minta tolong sama neneknya untuk dianterin. Ya kendalanya itu di motornya ini mah kadang saya suka naik busway, kadang juga naik kereta. Di situ aja sih kendalanya. Harapan ke depannya sih saya maunya tuh biar kemoterapinya ngancar dan nggak ada kendala sama sekali. Karena kan abis kemoterapi dia tuh efek sampingnya bener-bener parah, bisa muak, sampai kurus banget badannya. Ya saya sih harapannya biar dia tuh cepat sembuh dan biar tumornya itu nggak balik lagi. Saya sebagai orang tua stabilan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim semangat sedekah dan kepada semua donatur yang sudah memberikan manfaat ini untuk kita berdua. Dan semoga uang ini bisa berguna untuk kedepannya dan perobatannya syagila. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.